Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara telah datang dari tempat yang jauh, juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berada di seluruh tanah air dan mungkin juga di luar negeri yang sekarang melihat acara kita di GBK Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara-saudara dengan sabar, dengan semangat, dengan gemuruh datang berbondong-bondong luar biasa. Luar biasa, terima kasih, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya bersama saudara Gibran, Raka Buming Raka dan seluruh koalisi yang saya maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya minta izin, saya minta izin untuk Pertama, mengucapkan Pertama, mengucapkan Selamat merayakan hari besar Israq Miraj bagi seluruh kaum muslimin dan juga mengucapkan Selamat tahun baru Imlek untuk saudara-saudara kita yang keturunan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek kalau tidak salah hari ini adalah persis persis hari Imlek tahun baru bagi kelompok etnis Tionghoa Saudara-saudara sekalian saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacatan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan kita perkirakan yang datang 200 ribu tapi laporannya mendekati 600 ribu yang hadir saudara-saudara saudara-saudara bandingin GBK sama JIS segala oh ala orang cerdas orang cerdas nah lu lihat tuh full luar dalam bahkan bisa dibilang kampanye Prabowo Gibran kali ini setara dengan kampanye Pak Jokowi di tahun 2019 lalu terus tadi pagi gua pantengin tuh yang live di JIS dan juga di GBK wajar gak sih orang cerdas kalau di JIS ini lebih rame di luar dimulai dari subuh ataupun isak tuh ya kan karena acara mereka mulainya pagi banget terus di lapak live-nya GBK banyak tuh yang komen lah kok sepi kok sepi lah gimana ya orang cerdas kan kampanye di GBK tuh mulainya jam 1 siang aduh gua gak ngerti lagi nah larutnya orang cerdas ini akhirnya apa GBK dipenuhi hingga sampai 600 ribu orang tapi bener juga sih gua yakin ini tuh gak ada apa-apanya dibanding dengan kampanye yang ada di JIS karena gua percaya kayak yang kampanye di JIS ini gak hanya manusia tapi baliknya-baliknya juga ikut kampanye tapi masih ada aja gitu ya yang katanya solawatan tapi isi solawatannya kok agak lain gitu nyindar-nyindir ini solawatan api nih btw yang menjadi pertanyaan besar gua adalah ada gak buat yang non muslim itu hadir di JIS hari ini gitu cuman penasaran aja sih tapi yang gua ingetin negara kita kan bineka tunggal ika nih kita berbeda-beda tetap satu kalau hanya menggunakan satu identitas agama doang ya bukan bineka tunggal ika dong gua sendiri adalah muslim gua adalah orang yang menolak politik identitas dan juga politisasi agama gak perlu jadi minoritas untuk dikatakan kafir gua sudah dikatakan kafir gara-gara beda pendapat padahal itu dilarang agama ya itulah orang munafik itu Pak Anies Baswedan saya sekarang ada di kampanye Akbar Prabowo Gibran saya mau ketemu Pak Prabowo saya mau nangis-nangis ke Pak Prabowo tolong kasih ide saya jadi apa jadi kuliah oke Pak Ganjar Pranowo saya ada di kampanye Akbar Prabowo Gibran kalau ada yang teriak tiga-tiga tak coblos Pak Ganjar tapi kalau tidak ada yang teriak tiga-tiga sorry ye tetap nomor dua sorry ye sorry halo Pak Prabowo posisi nenek moyang sudah dengan Laskar 02 hari ini di GBK kita ratakan satu putaran kalau perlu setengah putaran selesai dipandu Gus Miftah GBK berselawat menangkan Prabowo Gibran bila teman pernah membuatmu kecewa bila pasangan pernah membuatmu terluka bila corona pernah membuatmu menderita yakinlah Prabowo Gibran datang untuk Indonesia dengan membawa cinta semoga semua yang datang yang sakit disembuhkan yang susah disenangkan yang sedih dibahagiakan yang berhajat dikumpulkan yang jomblo segera dinikahkan yuk supaya gak terlalu panas sayang bawa teman kita selawatan kita semuanya selawatan selawatan Nabi Muhammad selalai selawatan Nabi Muhammad selalai salatullah salamullah ala to'ah rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabi bila ala yasin nabi bila tawasal nabi bismillah wabil hadir rosulillah wakul imu jahid dillah bil adil batri ya Allah bil adil batri ya Allah jaga tinggir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir berkali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan Prabowo siapa lagi kalau bukan Prabowo siapa lagi salatullah salatullah salamullah aduh rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabi bila ala yasin habib bila talasal nabi bismillah wabil hadir rosulillah wakul imu jahid lillah bi ahlil batri ya Allah bi ahlil batri ya Allah minum kopi rasanya nikmat makan gorengan dari ketela mari ngaji dan bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia Prabowo Gibran untuk Indonesia Sampai jumpa